Intro Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644. Dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta. Sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberatas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari BPA3 yang kesadaran masyarakat yang ekstensif. yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri kementerian lembaga. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan, meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi. Dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain. Sekarang kita pindah ke rooftop ya, ke kolam ya ku ya. Ini lagi liburan apa gimana nih? Alhamdulillah, ini kodarullah juga emang lagi sama keluarga di hotel ini. Oke, Koko dari tahun 2014, tadi Koko cerita ya, sempat di Thailand segala macem. Kemudian sekarang memulai hidup yang baru, menginspirasi banyak orang gitu kok. Kalau kita berbicara tentang judi online yang dampaknya luar biasa ya, Koko ya. Dampaknya secara masif gitu. Gimana sih cara kita melindungi orang-orang di sekitar kita? Bukan cuma diri kita doang, yang diwati-wati, tapi juga teman-teman kita, orang tua kita, anak kita. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi yang paling pertama ya, kita masih punya pegangan sih. Yakin ke Allahnya, dekat sama Allahnya, yang dengan itu tuh Bismillah. Orang tuh kan sebetulnya panik, gelisah karena dia nggak tahu mesti ngapain. Sesederhana kalau kita nggak tahu ruangan itu isinya apa, kita takut kalau mau masuk sana. Padahal kalau kita udah tahu ternyata isinya kosong, yaudah tenang-tenang aja. Nah orang itu nggak tahu, saya kalau nggak punya duit gimana ya, nanti saya nggak punya jodoh gimana ya, saya nanti nggak punya kerjaan gimana ya. Nah sebetulnya kan Islam itu sudah punya solusi atas semua permasalahan. Tapi masalahnya orang nggak mau nyari tahu tentang itu. Jadi ya sudah, kita Bismillah, dekat dengan Allahnya, yakin dengan Allahnya, sampai akhirnya itu efek sampingnya nanti akan bikin kita juga tambah dekat sama Allah, akhirnya yang timbul tenang. Dengan tenang itu akhirnya kita nyikapin segala macam tuh nggak panikan, nggak gelisah, nggak gerasa gerusuk, nggak asrakah. Dengan itu akhirnya kita juga insya Allah dunianya juga ngikutin. Karena kita hanya jujur, orang akhirnya jadi percaya. Kita sendiri kalau jadi bos kan, kita ketika harus ngasih amanah kepada orang untuk pemilik cabang baru, pasti milihnya yang jujur, bukan yang pintar tapi nggak jujur. Meskipun yang jujur ini bisa jadi nggak sepinter yang licik. Iya kan? Nah ketika akhirnya kita jujur, lurus, yakin dengan ceritaan Allah, akhirnya dunia ngikutin, ada yang ngasih amanah, ada yang ngasih kepercayaan. Ketika orang udah percaya, oh itu kan kriteria diri yang paling mahal. Secerdas apapun kita, kita nggak punya kejujuran, siapa orang mau percaya sama kita. Ketika akhirnya kita udah kayak gitu, kita juga jadi teladan kan insya Allah. ngeliat bahwa, oh ngapain saya jauh-jauh ke sana, harus nggak ikut judi, harus ngapain-ngapain. Ayah saya aja udah sukses dengan cara jujur, dia tetap bisa bahagia. Oke, mungkin bukan kolomerat, bukan kolomerat, tapi kayaknya ada kolomerat yang stres, ayah saya tenang. Sehingga itu akhirnya kan tanpa tidak sengaja, tanpa langsung kan itu jadi kayak dakwah dengan tindakan kita. Karena ngeliat akhirnya, oh ada tuh yang bisa berhasil dengan cara itu, dengan itu lebih enak. Rezeki tuh bukan sedikit atau banyak, tapi berkah atau enggaknya gitu ya, Bu ya? Berkah atau enggak, dan yang paling penting tadi kan, rezeki itu kita tinggal mau ngeliatnya dari sudut pandang apa. Kalau sekedar banyak-banyakan mah, ya orang yang pada jadi penjahat, atau bahkan jadi pencuri sekalipun, tapi ternyata terbukti ya. Nggak ada yang berakhir dengan bahagia, kepahitannya pasti ada. Sedangkan orang yang bismillah, ketika dia dapat rezeki, oke mungkin nggak sebanyak yang nyuri. Tapi kan tadi, kalau udah bicaranya berkah, pasti cukup. Kalau sudah tidak berkah, banyak juga belum tentu cukup. Makanya meskipun udah punya banyak, tapi karena nggak pernah cukup, mau nggak mau dia nyolong lagi dari rakyatnya. Seperti apa tuh. Tapi kalau misalkan ternyata udah berkah, Allah yang bikin di hatinya nggak tertarik tuh kepada ya, ya nggak apa-apa, nggak punya mobil yang mewah juga, nggak apa-apa. Dan akhirnya, akhirnya hidupnya sibuknya untuk jadi kebaikan bagi orang lain, atau jadi manfaat. Jadi bahkan pola pikirnya udah berubah, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan, udah lebih enak. Iya. Oke. Tentang judi online, dan kita juga perlu mawas diri artinya ya, supaya jangan sampai gitu, ada pada fase tersebut gitu ya. Mungkin berbicara lebih panjang lagi nih kok, masa depan, seorang penjudi, apa sih bahayanya menggunakan uang haram gitu kok? Apalagi kecanduan judi online tuh apa sih bahayanya? Ya kalau haram tentu Allah nggak ridho ya. Kalau udah berkah, ya seibadah yang tidak diterima. Dan sebetulnya kan yang paling bahaya dari dosa itu sebetulnya bukan azabnya. Orang bikin dosa, dapat azab sejatinya itu pertolongan. Lumayan gugurin dosa, daripada dibalasnya nanti setelah meninggal. Lebih repot lagi. Nah yang paling bahaya dari dosa itu adalah bukan azabnya, tapi Allah biarkan dia terkelincir kepada dosa lainnya tanpa ada perasaan bersalah. Sehingga akhirnya terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan kalau nggak diizinin untuk dapat penggugur di dunia, wah itu dia kayak nabung kuota siksaan aja. Dan akan tersiksa terus. Dengan akhirnya dia segala macam. Pernah ada ya izin? Dia bapak-bapak punya ratusan miliar, putrinya nikah sama laki-laki, nah si mantunya ini dimodalin dua miliar. Putrinya akhirnya cerai sama si mantunya itu. Nah si mantunya akhirnya dia cerai, nggak ngebalikin modal dua miliar punya mertuanya. Itu si mertuanya yang punya ratusan miliar, setres tuh sampai diopnamu. Dia sibuk mikirin yang dua miliar nggak dibalikin, padahal di rekeningnya masih ada ratusan miliar yang lain. Kan lucu. Bikin kita akhirnya jadi kayak, karena sesuatu yang tidak ada yang padahal cuma sedikit, ngelupain nikmat Allah yang lain sampai akhirnya nyiksa diri. Sedangkan kan sebetulnya kalau misalkan kita udah mau syukuri apa yang ada, udah bismillah. Lagian, tapi juga bukan berarti, oh berarti yaudah kita sholat aja, ruku, sujud, tanpa kerjaan, oh nggak juga. Sahabat juga pengennya gitu, tapi ternyata ada yang nguasain bisnis, ada yang nguasain medan perang, semuanya yang penting jadi amal. Soalnya viral, boleh, tapi popularitas cuma alat untuk kenalin Allah ke banyak orang. Kita meninggal nggak ditanya followernya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke follower kamu. Dunia erat balance gitu ya? Pintu surga 8, tapi nggak ada pintu surga bagi yang centang biru, kan nggak ada. Tentu aja. Nggak harus verify dia buat masuk surga ya. Oke, kok percaya nggak bahwasannya uang haram itu, atau uang dari judi online misalnya, itu berpengaruh terhadap diri kita. Hati kita jadi tertutup, hati kita jadi keras, kita nggak punya empati sama orang gitu. Pasti, pasti apa yang kita makannya itu kan jadi diri kita ya. Dan ketika dosa itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, itu pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka akhirnya. Karena bisa jadi, karena bisa jadi Tuhannya dia itu bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Karena akhirnya dia nggak peduli dengan dirinya. Karena aslinya kan setiap kali kita bikin dosa, yang rugi itu kita, bukan Allahnya. Iya kan? Nah, karena kita nggak sayang sama diri kita, mau nggak mau, akhirnya dibuka, ketika akhirnya dia malu, karena diomongin orang, ada yang berhenti. Nah, pilihan yang keduanya, kalau misalkan sampai nggak berhenti juga, padahal udah dibuka, pilihan yang kedua, dari dosa yang terus-menerus adalah, Allah biarin dia mati dalam keadaan kayak gini. Itu lebih naaf. Pernah ada tokoh ya, izin tidak sebutkan nama, meninggal tanpa busana di hotel remang-remang, dengan sesama gini, sesama lakilan. Hina gitu kan? Tapi pikirannya gini, apakah mungkin Allah yang segitu baiknya, sengaja mematikan hamba dengan keadaan sehina itu, kalau itu dosa baru pertama kali, pertama kalinya? Kayaknya kan nggak mungkin. Makanya biasanya orang yang kalah judi, terus datang minjem duit, ketika saya tanya izin, kamu baru pertama kali judi, sampai seancur ini langsung sehabis-habisan kayak gini, atau udah nggak kehitung berapa kali? Jawabannya sama, nggak kehitung berapa kali. Jadi udah nggak tahu. Terus, terus, menerus, terus, menerus, mau nggak mau itu yang kejadian. Bukan Allah benci, pertolongan. Tapi kenapa dia menderita? Tadi, Tuhannya masih duit, Soalnya. Untuk menghindari judi online, salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kokoh sendiri ada nggak? Kiat-kiat untuk kita semua, supaya terhindar gitu. Apakah kita fokus pada hobi yang positif, atau pergaulan juga mungkin berpengaruh? Kalau yang itu berarti semua udah pada tahu ya. Kegiatan positif, atau juga lingkungan. Maka saya fokus kepada yang semua orang punya deh. Akal. Akal ini kan fungsinya untuk nyari tahu nih. Ih, depan ular tuh. Yaudah, saya nggak belok kanan, ada ular, saya belok kiri aja. Itu kan fungsinya akal. Maka, yuk, kita lihat, kita sama-sama pengen dapet duit, terus kita ngarepin rezeki kita kepada manusia yang juga pengen duit. Ya, itu namanya bandar judi. Kan lucu gitu. Dia bikin web judi kan tujuannya pengen dapet duit dari si pemain yang kalah. Nggak mungkin, dia cuma-cuma ya. Kalau memang, apakah kita senaib itu berpikir, bahwa semua bandar judi itu adalah orang yang tulus ikhlas bagiin duit kepada semua pemainnya gitu, dengan dikasih menang. Mustahil, kalau dari awal mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun, lembaga zakat infaksudakoh, bukan webbeding. Karena mereka juga pengen menang. Yaudah, jadi akhirnya, nggak masuk akal kalau kita menyerahin rezeki kita ke manusia yang sama-sama pengen punya rakus sendiri, punya syawat sendiri. Oke, kalau terakhir, kesempatan untuk bertawad itu adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi bernafas gitu ya. Iya, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Untuk mungkin yang saat ini terpikirkan, oh, kayaknya gue pengen berhenti. Saatnya saya, menghindari ataupun juga meninggalkan dunia judi gitu. Apa yang ingin gue sampaikan? Ini udah ada niat nih? Kesuksesan, iya. Kesuksesan terbesar seorang penjudi itu satu ya. Kalau berhenti. Dan pilihannya cuma dua. Pengen berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa ya dipaksa dulu. Jadi ya sudah. Ketika udah yakin udah harus berhenti, segera. Segera. Karena kita nggak ada yang tahu masih ada besoknya atau nggak. Memang betul 60 tahun maksiat bisa dihapus dengan satu hari tobat. Cuman kan pertanyaannya siapa yang janjiin kita masih ada umur 60 tahun itu. Segera mungkin aja lah. Oke. Bertoba sesegera mungkin. Segera. Berhenti sesegera mungkin ya. Dan kalau emang Allah udah nggak mau ngampuni kita, kan mudah matiin kita waktu lagi maksiat. Pertanyaannya kenapa ini kita masih pada hidup? Allah nungguin kita tobat. Oke. Jadi pasti diampuni. Nggak mungkin nggak. Kalau Allah udah nggak ada niat ngampuni kita, kita udah mati dari lama. Pilihan dengan sadar untuk berhenti atau terus lanjut. Oke. Setelah ini kita akan berbincang juga nih tentang pengalaman Koko. Tadi sudah disentuh sedikit apa yang membuat Koko akhirnya melepaskan dunia kelam itu. Tapi nanti kita akan lihat lagi kisah-kisah inspiratif lainnya setelah jadah pariwala berikut ini. Tetap lah di one on one. Sampai jumpa di video selanjutnya.